Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Saya sedang minum ramuan alami ya teman-teman Bahannya adalah kunyit atau kunir Terus jahe dan juga gula jawa Manfaatnya setelah saya baca di internet Kunyit dan jahe itu mengandung antibiotik alami ya Karena sekarang saya sedang mengalami peradangan Yang dimana kalau peradangan itu terapinya pakai antibiotik ya Dan setelah saya cari di internet Yang mengandung antibiotik alami adalah kunyit dan juga jahe Ini saya gunakan kunyit Jadi di tempat saya ada istilah kunyit gajah, kunyit empret dan juga jahe gajah, jahe empret Kalau yang bagus untuk ramuan itu kata simbah itu yang memperit ya Tapi bentuknya kecil-kecil Itu dari kasihatnya katanya lebih bagus untuk ramuan Untuk rasanya sendiri Kombinasi dari pedasnya jahe dan juga agak asam-asamnya perpaduan gula jawa dan kunyit Jadi ternyata dalam kuningnya kunyit itu mengandung antibiotik segala Kalau tidak salah tadi saya bacanya segala bakteri Mungkin bagi teman-teman yang sudah lama tahu sih ini bukan hal baru lagi Tapi bagi saya sendiri dan juga mungkin teman-teman yang lain Ini menjadi pengetahuan penting yang wajib diketahui ya Jadi kita tidak melulu bergantung pada obat kimia ya Untuk sebatas antibiotik semacam ini Tapi klaim juga saya mendapat info bahwa kunyit dan jahe ini antibiotik juga cuma dari internet Silahkan teman-teman cek sendiri kalau salah juga dimaklumi Saya bukan tapi dan bukan dokter Tapi masuk akal sih Ini dia teman-teman pengetahuan yang saya bagikan bahwa hari ini Bahwa kunyit dan jahe itu mengandung antibiotik Jadi kalau kita minum minuman rempah-rempah itu Di satu sisi untuk minuman segar-segar Di sisi lain itu ada kasiatnya ya Yaitu untuk antibiotik alami kita Gini teman-teman terima kasih Jangan lupa didukung channel ini dengan di subscribe, like, komentar dan juga share Kita bertemu di konten selanjutnya Terima kasih